Berbunyi, Matius pasal 5, ayat 5 Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi Puji Tuhan, sebelumnya kita sudah belajar sifat atau karakter warga kerajaan Allah, kerajaan surga Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu pada ayat ketiga itu miskin dihadapan Allah Dan yang ayat keempat yaitu berduka cita Jadi berbahagialah orang yang berduka cita akan dihibur Dan berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah karena mereka lain mempunyai kerajaan surga Dan yang berikutnya pada ayat 5 yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi Sifat lemah lembut ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, itu tidak bisa berdiri sendiri Jadi seperti suara rangkaian atau order, urutan Orang yang mempunyai sifat lemah lembut disini, dia harus mengalami dulu pada ayat yang ketiga, yaitu karakter miskin dihadapan Allah Yang menyadari kebangkutan dirinya secara rohani, kemiskinan dirinya secara rohani dihadapan Allah Bahwa tidak punya sesuatu apapun yang bisa dibanggakan dihadapan Allah Bahkan kesalahannya sendiri pun tidak bisa Setelah dia menyadari betapa miskinnya dia secara rohani dihadapan Allah Selanjutnya dia berduka cita Merata Akan segala dosa Akan segala ketajisan yang dia miliki dalam dirinya Berduka cita dan merata akan dosanya Dan secara natural, logisnya dia pasti akan mengalami ini Sikap atau sifat yang lemah lembut Jadi seperti itu, bisa di order, urutan Jadi tidak bisa langsung, oh dia langsung lemah lembut, tidak bisa Dia harus mengalami dari sifat yang pertama dulu Saya kira itu bukan suatu kebetulan yang disusun seperti ini Jadi saya kira karya roh kudus sehingga mengurutkan seperti ini Sehingga nanti sampai pada klimaksnya yaitu berbagai orang ganyinya Seperti itu ya Dan bersuka cita dan berjumpirkan Jadi itu ada seperti ordernya ya Jadi saudara yang kasih Kita akan belajar Lembah lembut disini ya berdasarkan yang saya sudah cari catatan-catatannya Nah itu, itu dari kata yunahinya sendiri yaitu price 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 Ya dalam bahasa inggris itu Diterjemahkan jadi mild ya Hermel ya Ya mild Gentle ya Kemudian tender ya Yang sering kita dengar itu dari tiga kata itu mungkin kata gentle ya Gentleman Ya orangnya gentleman Nah kan gitu Dulu saya punya pembahaman orang gentleman tuh Dia ramah dengan wanita Nah itu dia orang gentleman Lenggut dengan wanita Sopan dengan Oh dia orang gentleman Oh Sopan aja Oh berarti dia sopan sama perempuan Gentleman Nah gitu Ada juga orang gentleman tuh dia Nggak gengsi orangnya Kalau salah dia salah Jantan jadi orang gentleman Dia orangnya gentleman Nah itu pemahaman sebatas saya seperti itu ya Jadi lemah lembut disini ya Orang gentle ya Tender Soft Soft ya Soft ya Seperti soft tender ya Soft Lembut Seperti itu ya Nah kemudian Dari Kata Price itu ya Tadi ada beberapa kata Itu bisa memiliki beberapa kandungan Di dalam Kata lemah lembut ini Atau dalam sifat lemah lembut ini Ada kandungannya itu sifat-sifat yang lain Ya Seperti apa Keredahan hati Pemuasan diri Ya Kemudian Tenang Dan Puas Ya puas ya Content ya Jadi content ya Satisfied Jadi dia Orang yang lemah lembut Berdasarkan kata-kata Berarti orangnya Merendah hati Orang yang tenang Orang yang Penguasaan diri Artinya punya temper Tempernya bagus ya Bukan bad temper Bukan gampang marah Bukan gampang meledak Dan juga orangnya puas Artinya apa Puas dengan dirinya Dengan Tuhan Ya udah Dia gak merasa perlu apa-apa lagi Puas Nah Dalam kandungan kata itu Ada sudah Sangat kaya Kan ya Kata rumah Tuhan Yesus Ternyata Sudah Memang mengajarkan Ya Suatu Dialogi yang Sepertinya Kontroversial Dalam konteks Pada masa Tuhan Yesus Itu berhadapan dengan Orang-orang Yahudi Sebangsanya Kontroversial Maksudnya apa Karena Tuhan Yesus Mengajarkan hal-hal yang Sepertinya Bertentangan Dengan nilai-nilai Yang diyakini Orang-orang Yahudi Pada saat itu Contohnya saja Yang pertama ya Berbuka cita Berarti Mempunyai Kerajaan surga Itu satu hal yang Sepertinya paradoks Sepertinya Bertentangan Mungkin orang pada itu Udah pada bingung Kok bisa Harusnya Berbagai orang yang Senang-senang kan Happy-happy Berbuka cita Belum lagi Miskin Di hadapan Ya Kok bisa Miskin di hadapan Mempunyai Kerajaan surga Kok bisa Orang yang Berbuka cita Berbahagia Terlebih lagi Pada ayat kelima Berbahagia Orang yang Menambah Lumput Karena mereka Akan Memiliki Bung Wah Orang-orang Jauh ini Saya kira Kaget Bagaimana Bagaimana Padahal Konsep Orang-orang Jauh Dihur Kalau Mesias Yang mereka Harapkan Atau Juru selamat Yang mereka Harapkan Alasnya Ngajarin Bagaimana Cara berperang Bagaimana Bersikap Gagah Terhadap musuh Itu baru Mesias Ya kan gitu Atau Mesias Bisa Buat Mujijan Yang hebat Dan luar biasa Sehingga Penjajah Romawi Itu takluk Dengan Pimpinan Sang-Misias Ini Ini kok Ngajarin Kita Semua Lembur Mau Miliki Bumi Bahkan Dalam Kerjaman Memwarisi Bumi Mana Bisa Sikap Lemah Lembur Mengalahkan Penjajah Kan gitu kan Gak Mungkin lah Nah Kecewa Ini bukan Mesias Yang mereka Harapkan Seperti itu Jadi konteks Padat Itu Pengajaran Yesus Memang kontrobesial Pengharapan Orang Yahudi Yaitu Mesias Dalam Konsep Militer Ya Militer Mesias Yang Berperang Yang Jango Pegang Pedang Begitu kan Nah Mereka mengharapkan Seperti Wah Kuasa Supranatural Pada Sang Mesias Sehingga Bisa Memimpin Bangsa Israel Melawan Penjajaran Mali Dan Menaklukan Musuh-musuh Di sekitar Konsep Itu kan Bukan Konsep Seperti Perjenian Lama Konsep Daun Mengakan Gulian Menang Perang Dengan Musuh-musuh Sekitar Mereka Mengharapkan Seperti itu Konsep Mesias Yang Superhero Dengan Kekuatan Kekerasan Yang Berdarah-darah Tata Yesus Berbagai Orang Yang Lemah Lembut Wah Hah Hah Tapi Kaget Kok begini Mesias Kalau Mesias Jagoan Kok Lemah Lembut Begitulah Jadi Jadi Konteksnya Seperti itu Sebenarnya Kita Akan Memahami Bahwa Memang Korbatuan Yesus Di Bukit Itu Memang Sangat Revolusional Nilai-nilai Yang Revolusional Membawa Perubahan Yang besar Dan Pemikiran Orang Yahudi Sangat Revolusional Dan Radikal Dan Menarik Sekali Surah Indikasi Bahkan Konsep Dunia Ini Mengajarkan Kita Tanpa Kita Sadari Kalau Kita Mau Berhasil Di Bumi Mirinya Sikap Yang Keras Kalau Perubahan Dia Macam Macam Sama Aku Aku Lawan Dia Tiju Sekali Aku Bom Mengajarkan Kalau Kita Mau Unggul Di Bumi Kekerasan Penakokan Ego Yang Ditu Kehebatan Kebanggaan Diri Tapi Tuhan Yesus Mengajarkan Satu Karakter Nilai Kerajaan Surgai Yang Berbeda Lemah Kamu Berbahagia Dan Akan Memberi Kumpul Nah Ini Menarik Sudah Ini Apa Sebenarnya Sifat Lemah Lembut Sudah Dari Dari Definisi Katanya Sudah 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 Mengerti Dalam Kandungan Sikap Lemah Lembut Ada Keredah Hati Ada Ketenangan Ada Penguasaan Diri Yang Tidak Gampang Marah Ada Kepuasan Tapi Kita akan Membahas Lebih Dalam Lagi Sudah Kasih Makna Lemah Lembut Disini Jadi Kemalian Tentang Sudah Terlaku Bukanlah Suatu Kelemahan Bukanlah Suatu Kekurangan Tapi Kekuatan Yang Tawa Sebenarnya Kekuatan Yang Dikatakan Kekuatan Yang Terkontrol Yang Terkendali Bukan Kelemah Ada Ilustrasi Bila Kalau Lemah Lembut Itu Berarti Gayanya Feminin Bukan Seperti Itu Seperti Apa Putri Solo Ya Kalau Dia Seperti Putri Solo Lemah Lemah Gemulai Seperti Penari Solo Lemah Gemulai Gemulai Saya Gak Tahu Putri Solo Gimana Si Putri Solo Lemah Lemah Gemulai Gampangnya Gitu Ternyata Bukan Seperti Itu Bukan Seperti Sifat Fisik Yang Lemah Lembut Bahasa Tubuh Yang Lemah Gemulai Sehingga Orang Gengsi Pada Justru Ada Ketuatan Yang Luar Biasa Dalam Sikap Lemah Lembut Tidak Ini Bukan Bicara Soal Bahasa Tubuh Atau Penampilan Gitar Bukan Soal Gaya Feminin Atau Gaya Fisik Yang Lemah Gemulai Bukan Saya Geras Kita Pasti Tahu Seperti Sikap Lemah Lembut Ini Sudah Agung Ada Gengsi Sudah Agung Kelemah Lembut Itu Adalah Suatu Keseimbangan Menarik Kelemah Lembut Itu Ada Keseimbangan Balance Balance Di antara Apa Yaitu Di antara Kemarahan Yang Berlebihan Dan Ketidak Marahan Yang Berlebihan Titik Seimbang Itulah Lemah Lembut Ya Jadi Lemah Lembut Artinya Bukannya Marah Ya Artinya Tidak Marah Sampai Lepas Kontrol Dan Juga Bukan Tidak Marah Yang Sangat Permisif Kalau Kita Bisa Ngambil Titik Seimbang Itu Kita Itu Lemah Lembut Mi Dan Orang Mi Nah Ini Susah Seninya Disini Kita Bisa Tahu Kapan Harus Marah Pada Saat Yang Tepat Dan Kapan Harus Kita Tidak Marah Pada Saat Yang Tepat Itu Susah Yang Kita Anggun Perlu Himat Dari Ruh Kudus Sehingga Kita Bisa Dikatakan Lemah Jadi Konsep Yang Tadi Seperti Putri Solo Itu Salah Ini Lemah Lembut Bukan Berarti Tidak Bisa Marah Yang Ya Terus Orang Yang Lembut Bukan Yang Yes Man Dalam Organisasi Ada Istilah Yes Man Apa Kata Boss Yes Yes Menghindari Konflik Artinya Takut Konflik Yes Daripada Gaji Dipotong Yes Man Ya Kan Gitu Oh Dia Lemah Lembut Bukan 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 Bikitu Lemah Dia Jaga Kesopanan Oke Oke Tapi Bukan Ya Lemah Lembut Bukan Jika Berarti Asal Setuju Ya Nah Dalam rapat Misalnya Dia Takut Dipikir Apa Kritis Pada Tidak Benar Nah Sudahlah Cari Aman Cari Namai Setuju Setuju Ini orangnya Lemah Lembut Setuju Bukan Table Maker Bukan Juga Seperti Jadi Sikap Lemah Lembut Bukan Sepertes Kesopanan Atau Sepertes Bahasa Bahasi Takut Menyimbung Orang Bukan Ini Lebih Dalam Lagi Ya Bukan Lemah Lembut Ini Bukan Satu Sifat Yang Sudah Dari Lahir Ya Bukan Tuhan Tuhan Tidak Mengajarkan Lapar Sifat Bukan Mengajarkan Tuhan Dari Lahirnya Seperti Bukan Ini Dari Karya Orang Kudus Yang Mengubah Hati Kita Bukan Orang Yang Dari Lahirnya Memang Sudah Manis Orang Tidak Troublemaker Aman Aman Aja Oke Oke Sama Orang Bukan Ini Karya Orang Kudus Memang Ada Orang Karakter Seperti Itu Orang Yang Manis Ada Tapi Bukan It Lima Lamput Yang Sini Bukan Pembawaan Kita Dari Lahir Ini Ada Perubahan Daripada Ruh Kudus Di Dalam Diri Orang Yang Mengikut Tuhan Yesus Yang Orang Yang Sudah Dilahirkan Kembali Yang Dibimpin Oleh Ruh Kudus Muncullah Karakter Lamput Ya Ketika Dia Menerima Yesus Ruh Kudus Hadir Dalam Dirinya Dia Akan Belajar Dari Karakter Yesus Dia Akan Berusaha Meneladani Tuhan Yesus Termasuk Karakter Lemah Lumput Muncullah Ya Sekalipun Dia Orang Perangainya Memang Pembawanya Kasar Arogan Sombong Keras Kepala Kepala Dia Bisa Diubahkan Amen Dia Bisa Diubahkan Jadi Orang Dan Kita Bisa Kaget Kok Dia Jadi Gini Lama Tidak Ketemu Kok Jadi Gini Ngomong Nyakut Baik Gak Gampang Marah Gak Gampang Tersinggung Dulu Orangnya Meledak Meledak Singgung Sikit Langsung Marah Bukan Ditanya Sikit Langsung Tapi Kalau sekarang Lain Itu Adalah Karya Roh Kudus Dalam diri Orang Itu Sehingga Dia Menghasilkan Salah Satu Rok Yaitu Kelama Malam Apakah Sulit Sudah Nih Kasih Kita Menjaga Ini Marah Pada Waktu yang Tepat Sulit Bukan Tidak Marah Pada Waktu yang Tepat Ya Sudah Apalagi Sebagai Ayah Papa Ya Sudah Sudah Tidak Mengandalkan Tuhan Ya Kita Bisa Marah Tidak Pada Tepat Tapi Bisa Juga Kita Tidak Marah Pada Waktu yang Tidak Tepat Kita Bisa Membiarkan Anak Kita Karena Kita Begitu Sayang Kita Begitu Permisik Sama Anak Kita Biarin Aja Karena Aku Papa Yang Lembut Jadi Enggak Boleh Bentak Bentak Dia Ngelarang Dia Itu Blah Blah Jadi Salah Juga Atau Kita Sikit Marah Sama Anak 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 Jadi Kepahitan Anak Jadi Takut Sama Kepahitan Gak Bisa Sudah Sulit Kita Seorang Ayah Saya Mama Juga Bisa Mengatur Tempor Emosi Kita Kapan Harus Marah Kapan Tidak Marah Jadi Bagaimana Caranya Belajar Belajar Dari Irman Tuhan Dan Dari Pengalaman Tidak Ada yang sempurna Bukan Kayak juga Kadang Marah Anak Saya Tanpa Alasan Yang Kuat Jadi Salah Atau Membiarkan Anak Saya Tanpa Alasan Yang Kuat Kesalahan Saya Biarin Akhirnya Tumpuk Tumpuk Pada Satu Titik Sudah Parah Baru Jadi Jangan Kita Seperti Jadi Mari Kita Memiliki Kelemah Lembutan Yang Benar Kelemah Lembutan Yang Pas Yang Sesuai Dengan Teladan Dari Tuhan Yesus Sendiri Amen Bukan Tuhan Yesus Pernah Marah Sudah Kisih Pernah Kan Yesus Dukata Belajarlah Daripadaku Karena Aku Lemah Lembutan Rendah Hati Matius Pasal 11 Ayat 28 Sampai 29 Marilah Kepadaku Yang Lebih Lesu Dan Berberat Pikul Aku Yang Pasal Karena Aku Lemah Lembutan Rendah Kalau kita Baca Ayat Situ Saja Kita Baca Di Facebook Atau Dimana Ada Stikkel Oh Yesus Lemah Lembutan Rendah Hati Wah Mantap Tapi Kita Tidak Baca Kisah Kisah Yang Lain Terus Kita Ditanya Yesus Tuhan Jus Pernah Mungkin Yesus Pernah Marah Jatuh Lemah Lamput Rendah Hati Yang Benar Coba Kita Baca Kisah Yang Lain Oh Ternyata Tuhan Yesus Pernah Marah Pernah Marah Jadi Tidak Bisa Ait Sepotong Kita Lihat Ada Yang Lain Tuhan Yesus Pernah Marah Di Baik Allah Marah Kalau Kita Nonton Film Yesus Benar Benar Saya Nonton Tempat Jualannya Dibanting Meja Mejanya Diangkat Hewan Hewannya Sampai Berterbangan Gurung Gurungnya Wow Ribut Semarah Seperti Canggu Itu Gambaran Ilustrasi Di film Benar Alasan Kemarahan Yesus Pada Apakah Pada Waktu Yang Tepat Alasan Yang Tepat Sehingga Tidak Melanggar Karakter Tuhan Yesus Sendiri Yang Bermang Kalau Kita Pahami Ternyata Benar Kenapa Tuhan Yesus Semarah Pertama Dia Bukan Membela Dirinya Posisi Saat itu Tuhan Yesus Bukan Membela Dirinya Yang Dihina Atau Direcekan Atau Mungkin Orang Tuhannya Dihina Dia Ngamuk Atau Dia Di Ejek Dibuli Sama Temannya Dia Marah Atau Dimaki-maki Sama Alita Tidak Posisi Tuhan Yesus Pada Asal Tidak Ada Masalah Pribadi Dengan Para Imah Gak ada Masalah Personal Dia Marah Kemarah Yang Murni Kemarah Yang Suci Karena Menentang Ketidakadilan Dibait Alam Jadi Alasannya Pas Tuhan Yesus Marah Bukan Mengbela Dirinya Karena Di Apain Sama Orang Tuhan Yesus Marah Bukan Karena Sentimen Pribadi Mau Mengbela Dirinya Bahwa Dia Tidak Bersalah Bukan Ya Tapi Tuhan Yesus Marah Karena Tuhan Yesus Menentang Ketidakadilan Dibait Alam Yang Mengorbankan Banyak Rakyat Jelata Yang Sulit Untuk Membeli Korban-korban Yang Harganya Dinaikkan Tinggi Jadi Mahal Korban Untuk Dibawah Alam Orang Miskin Yang Tidak Punya Biat Yang Banyak Dipaksa Untuk Beli Korban Yang Sempurna Harganya Sudah Ditinggikan Tuhan Yesus Tahu Dan Dengan Itu Ini Tidak Bisa Dibiarkan Ini Tidak Ada Semarah Nah Kemarah Seperti Nah Surah Yang Oke Amin Marah Bukan karena Membeli Diri Kita Mau Menutamakan Hak Kita Kita Marah Tapi Kemarah Karena Menentang Ketidakadilan Dari Banyak Orang Rakyat Jelata Yang Perlu Ditindul Seperti Itu Jadi Memang Ini Seni Untuk Kelemah Lembutan Memang Kita Harus Banyak Belajar Dari Bahkan Musa Dikatakan Orang Yang Paling lemah Lembut Buka Bumi Bukan Ya Katakan Seperti itu Tapi Musa Pernah Marah Jadi Mari kita Ubat Konsep Itu Bahwa Orang Yang Lembut Bukan Berarti Tidak Bisa Marah Bisa Alasannya Benar Benar Matang Benar Pas Dan Juga Bukan Diri Yang Kita Inikan Tapi Demi Banyak Orang Demi Kesejahteraan Orang Demi Kebenaran Ya Yang Gitu Dan Pada Waktu Yang Tepat Situasi Yang Tepat Pada Saat Itu Ke Lemah Lembutan Disini Sudara Gitu Berasal Tadi Dari Kata Praus Saya Lupa Sedikit Yaitu Ternyata Kata Praus Dipakai Untuk Menggambarkan Angin Angin Yang Lemah Lembut Angin Yang Sepoy Sepoy Pakailah Kata Praus Jadi Kalau Angin Lembah Lembut Angin Sepoy Pake Kata Ini Juga Dipakai Untuk Obat Obat Yang Menenangkan Dengan Dosis Yang Pas Obat Itu Bisa Menyembuhkan Kita Menenangkan Kita Tapi Kalau Obat Dosis Yang Berlebihan Bisa Membunuh Itu Juga Angin Kalau Angin Berlebihan Puting Berlebihan Bisa Menghancurkan Rumah Tapi Kalau Angin Yang Pas Yang Lembut Yang Sepoy Senang Enak Juga Kata Ini Kata Dipakai Juga Untuk Binatang Liar Yang Sudah Dijinakan Jadi Seperti Seperti Kudalia Kudalia Kan ada Kudalia Kalau Dia Belum Peraus Belum Lemah Lembut Dia Tidak Berguna Bahaya Dia Akan Memancam Orang Lain Karena Belum Dijinakan Tapi Tapi Kalau Dia Sudah Lemah Lembut Sudah Dijinakan Dia Bisa Bermanfaat Dan Berguna Bagi Banyak Jadi Menarik Dari Kata Ini Kita Bisa Belajar Apakah Kita Karakter Kita Sudah Dijinakan Oleh Rokudus Sudah Dijinakan Belum Oleh Rokudus Sehingga Kita Bukan Menjadi Manusia Yang Liar Yang Keras Kepala Yang Tidak Bisa Dikontrol Dikendalikan Oleh Tuhan Dan Kepala Tuhan Sudah Sudah Yang Kasih Baiklah Untuk Belajar Dari Sifat Lemah Lembut Ini Tentunya Penting Kita Jangan Lupa Kita Belajar Dari Siapa Tuhan Yesus Apapun Demisi Kita Sudah Belajar Ingat Fokus Kita Belajar Sifat Lembut Tetap Kepada Tuhan Yesus Jelas Dalam Matius Pasal 11 Ayat 28 Sampai 29 Dikatakan Mari Kepadaku Yang Letih Lesu Dan Berburban Berat Itulah Kuk Yang Kuk Pasal Belajarlah Daripadaku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Tidak Belajar Sifat Lemah Lembut Yang Benar Yang Seimbang Yang Suci Yang Pas Artinya Belajarlah Daripada Tuhan Yesus Tidak Hanya Pada Satu Ayat Tapi Ayat Sebelumnya Dan Sesudahnya Bagaimana Continue Integritas Tuhan Yesus Dalam Menunjukkan Kelemah Lembutan Kita Kita Tidak Tidak Pasti Tidak Kecewa Tuhan Yesus Tidak Pernah Berbohong Sempurna Apa Apa Yang Dikatakan Tuhan Yesus Memang Benar Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Benar Sampai Pada Salib Tuhan Yesus Tetap Lemah Lembut Tuhan Yesus Tetap Lembut Dan Kita Boleh Belajar Seperti Apa Lemah Lembut Seperti Tuhan Yesus Pirman Tuhan Jelas Salah Satu Murid Menghayati Pengalamannya Belajar Sama Tuhan Yesus Petrus Namanya Sehingga Dia Menuliskan Dalam Pesan Pirman Tuhan Seperti Apa Tuhan Yesus Lemah Lembut Dia Dijari Kepada Kita 1 Petrus Pasal 2 Ayat 23 Jadi Kalau Kita Bingung Apa Lemah Lembut Kita Baca Aja Ayat Ini Kita Sulit Sulit Mikir Kita Akan langsung Oh Lemah Kita Lihat 1 Petrus 1 Petrus 2 1 Petrus Pasal 2 Ayat 23 Ya Perikomnya Disitu Penderitaan Sebagai Kristen Penderitaan Kristus Sebagai Telah Maaf Penderitaan Kristus Sebagai Telah Dan Kita Lihat Pada Ayat 22 Sampai 23 Jadi Disini Jelas Ketrus Sangat Jelas Sekali Secara Abstrak Lemah Mbut Seperti Apa Seperti Tuhan Yesus Bagaimana Contohnya Ada Contoh Yang Nyata Kita Jemaat Kristen Bisa Belajar Sini Katakan Ia Tidak Berbuat Dosa Dan Tidak Ada Dalam Mulut Ini Sudah Lemah Mbut Yang Dimasuk Ketika Ia Dicacimaki Yang Tidak Membalas Dengan Mencacimaki Berarti Itu Lemah Rumput Kalau Kita Dimaki Orang Kita Tidak Balas Kita Dibilang Apa Bangsat Misalnya Jangan Bangsat Kamu Bangsat Tuhan Yesus Berkati Kamu Apa Kita Ngomong Surat Tuhan Yesus Berkati Kamu Bangsat Kamu Bangsat Lagi Orang Kristen Iya Kenapa Kalau Orang Kristen Sudah Ribut Itu Itu Praplikasinya Terus Ketika Yang Menderita Ya Tidak Mengacang Kadang Kita Bisa Mengalami Penderitaan Bukan Karena Salah Kita Awas Jadi Menderita Awas Kutuk Mati Kalau Tidak Kan Kita Kristen Iya Makanya Penurut Kudus Ini Penurut Manusia Sudah Menderita Gara Gara Seseorang Dia Seseorang Karena Kepahitan Udah Macam Sampai Nyebut Nama Tuhan Dengan Tuhan Kutuk Mati Jangan Tidak Macam Yesus Saja Gitu Gak Ada Dasar Gak Ada Salah Ketika Ia Menderita Ia Tidak Macam Dicambuk Dipukuli Berdara Dara Gak Diancang Nanti Kalau mati Ketemu Di sana Masuk Teraka Apis Kamu Dimakan Oleh Setan Tenang Saja Seperti Domba Yang Disembeli Tempat Pembantayan Yesus Kemudian Tetapi Menyerahkannya Kepada Dia Yang Menghakimi Dengan Amin Terada Sudah ada Tinggal Kita Ini Melakukannya Apakah Kita Bisa Memang Kalau Miskin Di hadapan Awal Berduka Cinta Itu Memang Lebih Hubungan Vertikal Kepada Tuhan Tapi Lemah Lembut Ini Tidak Hanya Vertikal Tapi Sesama Ini Dibuktikan Kita Bisa Lemah Lembut Kalau Kita Punya Hubungan Sesama Baru Bisa Dibuktikan Muncul Nggak Karakter Ini Kalau Kita Berhadapan Orang Di Dunia Kerja Di rumah Tangga Kita Di Lingkungan Dimana Kita Berada Ini Bisa Dibuktikan Kalau Kita Bertemu Orang Entah Ada Masalah Entah Ada Kesalah Polak Aman Entah Kita Dirukikan Entah Kita Direcekan Muntul Nggak Nih Karakter Lemah Lembut Memang Itu Dibuktikan Nggak Bisa Tidak Kita Tidak Bisa Dibuktikan Kul Lemah Lembut Mana Buktinya Dihina Dihina Dulu Dicacimaki Orang Dulu Direndahkan Orang Dulu Buktin Kamu Lembut Kalau Kamu Ngotot Merasa Paling Benar Mungkin Kamu Tidak Salah Tapi Ngotot Merasa Paling Benar Nah Tidak Sesuai Yesus Menyerahkan Kepada Dia Yang Menghakimi Nanti Karakter Malukan Berlawan Dengan Sifat Balas Dendam Ngototot Dengan Haknya Menekankan Haknya Aku Paling Benar Aku Kamu Salah Bukan Nah Disinilah Kelemah Lembutan Yang Benar Kalau Kita Beriman Tuhan Nolong Kita Tidak Usah Kita Membelah Diri Benar Bukan Pada Waktunya Tuhan Akan Menunjukkan Kebenaran Amin Sangat Kester Sifat Sifat Bukan Lemah Bukan Penakut Bukan Oh Dia Takut Penakut Orang Bukan Kekuatan Yang Terkendal Kekuatan Yang Terkendali Oleh Roh Kudus Karena Kita Percaya Kita Sudah Di Dalam Tuhan Ada Roh Kudus Dalam Diri Kita Maka Luar Roh Kelemah Lembutan Akan Muncul Cara Munculnya Dimana Ya Ketika Kita Ditekan Ketika Kita Dihina Ketika Kita 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 Apakah Engkau Tetap Tenang Tetap Puas Tetap Lembut Tetap Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Tetap Berdoa Tidak Ada Caki Maki Kutub Kepahitan Dan Dendam Itulah Karya Rok Kudus Dalam Diri Kita Amin Saya Kira Kita Semua Masih Perlu Proses Amin Disempurnakan Melih Tuhan Pelan Pelan Saya Juga Belajar Menjadi Seperti Yesus Dan Saya Juga Kelewatan Juga Kata Kata Saya Disyakit Orang Tapi Dalam Hati Ada Juga Kepikiran Sampai Ketidur Bayangin Orang Itu Bayangin Dan Nyakit Itu Berarti Saya Belum Proses Saya Lupakan Janganlah Kamu Berbuat Marah Ketika Kamu Marah Janganlah Berbuat Dosa Berkata Katalah Di Dalam Hatimu Di Tempat Tidurnya Nah Itu Baca Itu Masuk Sese Empat Kalau Kita Ada Masalah Orang Kita Marah Gak Tersesaikan Baca Masuk Pasal Empat Kalau Engkau Marah Jangan Berbuat Dosa Berkata Katalah Di Dalam Hatimu Di Tempat Tidur Tetap Tidur Pagi Sudah Nggak Ingat Lagi Sudah Di Dalam Kasih Saya Memandang Seperti Itu Oke Puji Tuhan Sudah Berikutnya Yang Berasa Berikutnya Yaitu Memiliki Bumi Memiliki Bumi Kata Bumi Itu G Kita Sering Dengan Kata Geografi Geologi Geologi Ilmu Bumi Geologi Ilmu Tanah Kata Memiliki Sebenarnya Dari Bahasa Mewarisi Inherit Mewarisi Bumi Jadi bukan Memiliki Mewarisi Bumi Nah Dari Dari Kata Bumi Ini Ternyata Dari Kamus Tidak Hanya Dalam Arti Bumi Itu Bisa Juga Diartikan Tanah Negara Daratan Atau Wilayah Jadi Bisa Juga Diartikan Mewarisi Tanah Mewarisi Wilayah Bisa Seperti Itu Tapi Disini Para Penterjemah Sepakat Penterjemah Elahi Diterjemahkan Memiliki Bumi Nah Ini Penafsiran Memiliki Bumi Ini Banyak Penafsiran Sudah Banyak Penafsiran Tidak Banyak Ada Tiga Penafsiran Utama Para Penafsir Akhita Menafsirkan Memiliki Bumi Ini Dikasakan Pertama Saya Melihat Penafsiran Yang Kurang Pas Yang Salah Ini Catatan Saja Sudah Untuk Perbandingan Yaitu Penafsiran Dari Saksi Yehovah Saksi Yehovah Menafsirkan Ayat Ini Memiliki Bumi Dia Menafsirkan Begini Sudah Mereka Mengajarkan Bahwa Dari 140 Dari Semua Pengikut Saksi Yehovah Hanya 144 Ribu Orang Yang Masuk Surga Hanya 144 Ribu Orang Masuk Surga Berdasarkan Kitab Hayu Nanti Si sana Yang Tidak Masuk 140 Ribu Orang Tetap Derselamatkan Tapi Dia Dikatakan Memiliki Bumi Memiliki Bumi Yang Sudah Sempurna Mereka Mengajarkan Seperti itu Saya yang Baca Saya Terima kasih Berarti Hanya 144 Ribu Yang Masuk Surga Tapi Saya Nggak Masuk Kita Nggak Masuk 144 Dari Jaman Mana Sekarang Penduduk Sudah 7 Belum Jamannya Sana Tuhan Jamannya Badan Lama Masa Cuma 144 Itu Sangat Arfiah Bahkan Dikatakan Sisanya Yang Ikut Saksi Opa Yang Tekun Yang Salah Tetap Selamatkan Tapi Memiliki Bumi Yang Sudah Sempurna Penafsiran Mereka Ada Penafsiran Dari Teologi Kemakmuran Teologi Kemakmuran Menafsirkan Ini Kalau Kita Salah Kalau Kita Lemah Lumput Tadi Kita Suci Jaga Keputusan Segala Macam Kita Ruhani Kita Pasti Memiliki Bumi Artinya Kaya Semakin Ruhani Kita Semakin Kaya Jadi Memasihkan Memiliki Bumi Berarti Semakin Kaya Punya Tanah Yang Banyak Punya Rumah Yang Banyak Apalagi Jabatan Yang Tinggi Memiliki Bumi Jadi Hebat Bumi Unggul Itu Mereka Menasihkan Seperti Semakin Salah Semakin Malam Imin Imin Nya Memiliki Bumi Artinya Kaya Dan Semakin Kaya Dan Kaya 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 Nah Itu Masih Ada Yang Ngajarin Seperti Gak Pas Ya Dan Ada Juga Yang Mengajarkan Memiliki Bumi Berarti Kita Nanti Akan Tinggal Di Langit Baru Dan Bumi Baru Ya Dari Wahyu Pasar Oke Ada Juga Sebatas Ya Berarti Kita Memiliki Bumi Yang Diberkati Tuhan Diberkati Tuhan Berkenan Kepada Tuhan Kita Berkenan Kepada Orang Sesama Kita Diberkati Tuhan Oke Itu Beberapa Menafsir Saya kira Kita Kalau Menafsirkan Sewajar Wajarnya Amen Yang Kita Lebih Lebihkan Dan Juga Dikurang Kurang Kalau Menurut saya Diberkati Sebatas Sebatas Itu Berkat Tuhan 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 Berkat Duhani Bukan Jasmani Gak Mesti Kaya Cukup 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 Kita Tinggal Di Bumi Nyaman Enak Yaitu Saya Kira Memiliki Bumi Orang Di Bumi Bisa Lebih Kaya Dari Kita Tapi Apakah Mereka Puas Di Bumi Belum Tentu Kan Orang Orang Kaya Saya Kira Masih Capek Tuhan Mereka Bisa Masih Cari Uang Tapi Kita Nggak Seberapa Kaya Kita Kaya Kita Kaya Senang Jadi Bumi Enak Walaupun Tidak Kaya Saya Kira Seperti Itu Jadi Berkat Di Inggruan Kita Kita Karakter Malam Kita Terapkan Pastilah Tetangga Kita Senang Lama Kita Oh Bapak Tempar Amin Bagus Tidak Melodak Melodak Tidak Musil Ngomongnya Lemah Lembuk Pendamai Tapi Kalau Dia Salah Dia Katakan Salah Bukan Damai Terus Asal Damai Bukan Itu Kalau Dia Salah Katakan Salah Tapi Dengan Motivasi Yang Benar Kita Jadi Berkat Cukup Segera Saya Memiliki Bumi Seperti Kita Berkenal Dia Ada Bantuan Sesama Kita Kalau Kita Punya Karakter Ini Dan Tentunya Boleh Juga Kita Tinggal Nanti Di Langit Baru Dan Bumi Baru Dalam Konteks Tadi Mempunyak Kerjaan Surga Jadi Itulah Terima Tuhan Kita Pagi Ini Biarlah Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Terima Terima